meja tamunya yang sudah berdebu juga ya teman-teman ini adalah salah satu kamar dimana si lelaki itu dirantai ya dan disini ada rantainya juga ya teman-teman ya wow ini sebuah tipi digitek jaman dahulu ini kalau lila jada itu harganya 50 ribu ya udah murah pisan ya oke ini ada piagam penghargaan juga ya teman-teman ya oke semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan apa studio wow tong yuk oke teman-teman kali ini saya lagi berada di sebuah rumah yang terbengkalai jadi ada salah satu laki-laki yang dirantai di salah satu kamar karena dia sering mengamuk entah itu akibat depresi atau apa ya teman-teman ya oke bagi kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe like and comment bagi kalian yang sudah gabung semoga rejakinya ditambahkan yuk kita rebuild oke dan ini adalah salah satu meja tamunya yang sudah berdebu juga ya teman-teman ya disana ada banyak topi juga dan ini asli nih si mejanya udah tebel banget dengan debu-debu dan ada salah satu masker juga yang ditinggalkan ya teman-teman ya wow dan ada lemari juga ya tidak bukan kulkas tapi berisi gak tau ya oke dan ada korek api juga ya yang ditinggalkan seperti itu dan ada salah satu meja buat ngaca juga ya teman-teman ya wow sangat mengerikan juga ya wow oke disini ada tempat modol nih teman-teman ya seperti biasa tempat modol itu yang paling saya suka nanti akan kita review seperti apa tempat modolnya dan ini tempat modol yang paling lama dan masih ada airnya juga ya teman-teman ya wow dan ada salah satu sampo juga oke lihat expired dari sampo ini ya wow oke ini tahun berapa nih teman-teman ya oke tidak ada tahunnya oh 2006 berarti sudah memang sudah lama juga ya wow oke kita tarik tidak usah berlama-lama lagi ya teman-teman ya kita langsung ke bagian sini ya teman-teman ya wow dan disini ada salah satu rak piring juga ya teman-teman ya peninggalan zaman dahulu jadi rumah ini terbengkalai sudah hampir 12 tahun ya seperti itu ya teman-teman ya ada bantal juga dan wow dan ini nih teman-teman ya ini adalah salah satu kamar dimana si lelaki itu dirantai ya dan disini ada rantainya juga ya teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri ini rantai yang digunakan oleh si bapaknya buat ngerantai anaknya yang sering mengamuk entah kenapa mungkin akibat depresi atau gimana ya kalian bisa lihat sendiri di dalam sebuah kamar itu nih di dalam kamar ini dekat kasur ada rantai ini tanda tanya juga ya teman-teman ya wow dan ada salah satu buntelan juga ya oke kita lanjut ke ruangan berikutnya ya teman-teman ya dan disini ada seperti meja tipi juga ya dan ada peralatan buku dan sisa-sisa pakaian juga ya teman-teman ya wow oke kita lanjut ke ruangan berikutnya teman-teman ya dan ini oke buat teman-teman bagi yang tahu ini apa ya teman-teman ya dan ada mesin printer juga seperti biasa buntelan dan ada gas juga men ya ada gas dan ada sebuah tipi juga men ya wow ini sebuah tipi digitek zaman dahulu ini kalau lilajada itu harganya 50 ribu ya udah murah pisan ya udah jadi barang antik seperti itu dan ada salah satu buku juga oke tidak ada apa-apa cuma tinggal sejadah aja di atas sini ya teman-teman ya oke kita ke ruangan berikutnya ya ini bocor opisan asli assalamualaikum assalamualaikum walaibadilai sholihin dan wow astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim oke kita berpikir positif ya oke ini ada piagang penghargaan juga ya teman-teman ya dan ini adalah salah satu umari yang ditinggalkan oleh si pemiliknya itu ya teman-teman ya jadi memang mengenaskan sekali ya kenapa ada apa dengan si lelaki itu sehingga dia mau dirantai di dalam satu kamar ini ya entah itu depresi gara-gara putus cinta atau misalnya depresi gara-gara dia punya hutang kebata kebang emog ya seperti itu ya saya tidak tahu lah wow oke dan ada salah satu sumur juga nih teman-teman ya nanti kita akan eksplor ke bagian sana ya teman-teman ya wow oke disana ada sumur juga nih teman-teman ya oke kita ke bagian sini dulu ya dan disini ada seperti gentong nih teman-teman ya dan dekat gentong itu ada sebuah boneka lope juga ya teman-teman ya dan gentongnya sudah tidak berisi biasanya berisi seperti itu ya wow oke kita lanjut ke bagian sumurnya ya oke dan ini adalah sumurnya ya teman-teman ya sumur yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya beberapa tahun ya wow dan masih ada airnya juga ya wow oke dan ini adalah tempat modul kedua yang saya temukan di rumah ini ya sudah tidak apa-apa tidak ada apa-apa ya sebenarnya oke kita lanjut aja men ke ruangan berikutnya ya sebenarnya nih perabotannya masih utuh ya teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri ya dari mulai piring terus gentong juga dan ada bobokok juga ya masih utuh disini wow wow ini barang-barangnya unik antik sekali ya teman-teman ya oke mengerikan memang ya oke kayaknya sih saya tidak berlama-lama lagi ya disini ya karena kita ngejar waktu juga ke tempat lain juga ini udah jam 2 malam ya eh maksudnya jam 2 pagi ya gitu seperti itu ya teman-teman ya oke mungkin sampai disini saja penurusan saya di sebuah rumah bekas laki-laki yang geranti ya teman-teman ya memang mengerikan ya oke bagi kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe berlain-lain komen-nya bagi kalian sehingga gabung semoga rejekinya ditambahkan saya apes biro pamit dan berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wow tong yuk come on